Bagaimana pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul-kumpul di dalam acara PSN di wilayah Jatuh 06. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Dewi, Kepala Pusat Manggari Selatan, beserta Jadangnya. Yang terhormat Bapak Kedua dari P1-P1-P6, yang terhormat pengurus RW 06, yang terhormat para koordinator Jumatik Setelur Raha Manggari Selatan, dan juga yang kami kintai para Jumatik RW 06. Mari kita berdiri di situ jenang, betul ya Pak. Yang baru enggak? Yang baru, sekarang tahun ini baru, yaitu yang itu PSN, PSN di wilayah Jatuh 06. Anda menjelaskan sesui YAS 3 kali. Apa itu? Kedua ini, PSN, 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 PSN. Kedua ini ini apat saya yang lainnya. Apa itu untuk kita mulai, Bapak? PSN, 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 PSN. Kedua ini ini misschien? 6, 144 yang di monitoring, yang diperiksa, positifnya 2, hasilnya ADB-nya 98,61 persen. Alhamdulillah, hasilnya meneluhi tanggungan Pembangunan, alhamdulillah mudah-mudahan hasil kerja ini akan terus-terus dan terus lebih baik lagi. Pertama-tama, puji syukur kita lanjutkan pada Allah SWT, kita dalam keadaan sehat, sehingga kita bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam kegiatan jimat keliling dan PSN. Tadi sudah keliling, hasilnya 98,61 persen, dari RW10, 123,45 ini yang tertinggi 68 persen, yang lainnya di bawah 95. Mohon dipertahankan, 98,53 persen, yang di sini 98,61 persen. Terima kasih ya, doa RW10, ketahasan ya, pu. Pertama memang informasikan dari Pak Lura, dari informasi dari Pak Lura dan yang atasnya juga, ini Jumantik ini adalah kinerja ya, pu ya. Nah, sekarang kan kita udah ada kasus satu, tadi kita nih mau dapat reward ya, istilahnya ya, dari ke-13 istilahnya. Tapi karena kita ada kasus, udah aku semua. Jangan sampai ada kasus, bukan jensik ya, kasus, jensik ya, boleh, tapi jangan ada kasus. Terima kasih. 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 Jadi nanti bisa diskriminasi keluarganya yang untuk sekolah Ataupun yang belum dimotivasi Jadi nanti pelaksanaannya insya Allah Mami-mami pada hari Senin Semoga nanti sudah ada di puskesmas Yang mimpi bisa diambil Dan mungkin nanti bisa koordinasi Kau seandung baritanya mungkin yang Satu hari ada dua pelaksanaan Nanti mau yang bagaimana Mau dibaguh bagaimana Nanti koordinasi dengan puskesmas Jadi nanti biar kita pikirkan tenaganya Seperti apa Dan nanti tolong diingatkan sebelumnya BPJS anak-anaknya yang disuntik ini Dan dibuka dulu juga Ini juga kalau disuntik Kalau kita barengan Baru untuk bawa BPJS ini Nanti kita berjumpa itu Untuk penontonan sehatan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir Dan juga yang menghormati para murus PLT dan RW Kuala-kuala ibu-ibu, seluruh sekalian yang berbahagia Alhamdulillah kita penyatkan puji, syukur, kaya Allah SWT Jangan kita selalu berkirisan sehat dan hartiat pada pagi hari ini Dalam acara PSN di wilayah RW 06 Alhamdulillah tadi hasil daripada evaluasi jentik di RW 06 Kami merasa bersyukur dengan hasil yang maksimal 98,61% Mudah-mudahan para timan di karun kelam tetap semangat Dan tetap selalu berhenti dan memerintah untuk di tiap warga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang pertama-tama, selamat datang Pak Hilwe bisa tajak jaraknya Pada pulih PLT yang hadir, lebih mewakili Toko masyarakat yang ada dikulupi RF 06 Yang ada Pak Kaisan ya, teman-teman yang lain di SOS 91 Teman-teman dari FKDM Ada Pak Bini, teman-teman yang lain di Panglul Salpoh BP Teman-teman dari Puskesmas Pulau Rahat Langsung Pak Puskesmasnya Ada Kader Dumantik, Koordinator RW dari 01-10 Dan khususnya Kader Dumantik di RW 06 yang pertama saya sampaikan ya-ya-ya agak ribet ya harusnya ada jeda kalau langsung ribet harusnya yang ngomong misalnya pesen ya lidi, jeli sabar terus kasih lagi jeda lagi ya kan, manalis rapat sehat, mantap yes, yes, yes ini, ngomong-ngomong langsung, ya kan lidi, jeli sabar, manalis rapat harusnya harusnya ada jeda jadi harusnya ada jeda jadi, yang ngomong-ngomong ini ngomong-ngomongnya pertama pesen, setelah audiens jawab, ya kan lidi, jeli, sabar langsung ngomong-ngomongnya gini ya, manalis rapat baru, jeli ngomong ya kan, sehat, mantap yes, yes, yes nah, seperti itu jadi jangan jangan langsung dikabung dan mau dicoba kan nih? ya, coba ya mau usah diri ya ya, saya coba ya bisa nih? bisa satu, dua, tiga ya pesen jeli jeli sabar manalis rapat yes, 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 yes jadi, seperti itu ya ya, jadi ngomong-ngomong manalis rapatnya yang mau manalis rapatnya audiens ini aja ya, ya yang menanggung aja contoh nih ya lagi ya pesen nih yang ngomongin saya nih pesen ibu jawab ya lidi, jeli, sabar nah, terus yang mau ngomong lagi manalis rapatnya baru ibu jawab jeli, sabar manalis rapat yes, yes, yes nah, jadi ngosong-ngomong di gabung sekali lagi ya ya pesen jeli, jeli, sabar manalis rapat sehat manalis rapat yes, yes, yes seperti itu ya nah, kemampuan itu berbagi mimpu ya ya, jadi kalau langsung-langsungin kayak berhubung kereka ya berhubung kereka ya berhubung kereka berhubung kereka ya berhubung kereka ya berhubung kereka ya berhubung kereka ya kalau yang eksekutif kan ada berhubung wanitanya enak kereka ya ya mungkin yang pertama itu yang saya sampaikan yang kedua saya ucapkan terima kasih pada jajaran RW06 ya yang sudah melaksanakan terlihatan pertama kereka rembuk RW ya sekarang perangus rembang besok musrembang ya karena memang itu harus kita laksanakan itu merupakan awal daripada rencanaan di tahun 2018 besok eh 2019 besok sekarang 2018 ya buat 2019 jadi permintaan-permintaan waga ya diaspirasi melalui program-program yang nanti dilaksanakan di tahun 2019 melalui program musrembang ya terima kasih sudah dijalankan dengan baik oleh Pak RW06 serta jajarannya WSDPFD ya saya ucapkan terima kasih ya terima kasih juga saya ucapkan terima kasih kepada jajaran RW06 sudah melakukan piket ya pos-posis kampling ya kenapa harus diadakan piket pos-posis kampling saya mau nanya sama ibu-ibu pengen gak wilayahnya aman pengen pengen gak pengen pengen gak wilayah yang dijagain mau gak mau mau gak wilayahnya apa namanya gak aman gak gak maunya yang aman maunya yang aman oleh sebab itu Pak RW dan Pak SD dengan Pak RMK dari pihak pelurahan sudah dijadwal untuk piket untuk menjaga lingkungannya kenapa saya ambil sistem karena sistem keamanan lingkungan itu paling jitu diantara nyewa sapam nyewa keamanan belum lagi harus mendatangkan kepolisian atau apa itu gak gak akan bagus yang bagus itu sistem keamanan lingkungan siapa yang bisa menjaga ya ya kita segini ya aparat yang terendah ya kurang PRW PRT RRK dengan masyarakatnya jadi kalau ada PRT yang tidak mau ikut ya sis kamplik salah berarti dia tidak bisa menjaga lingkungannya kan masyarakatnya pengen ya lingkungannya aman bener gak berarti harus kerjasama ya nah kedepan juga saya sampaikan sama PRW jangan hanya RW dan RT nya yang jaga LMK nya KDRJ tetapi masyarakatnya juga jadi misalnya jadwal nih hari ini IKED dan RT 1 sampai dengan 5 nah Pak RT dan Bu RT nya harus bawa warganya 1 RT 2 orang nah Bu RT dan Pak RT bikin jadwal ini hari ini jadwal pendapatan RT kita yang hadir Bapak ini dengan Bapak ini nah itu nanti berarti minggu minggu berapa hanya lagi baru dapat lagi dengan Bapak ini Bapak ini seperti itu ya kenapa seperti itu kalau sudah aman kan yang ikmatin kan kita oh iya itulah adang sis kamplik adang yang bisa menjaga keamanan lingkungan kan kita ini bisa ada orang lain masuk ya kalau misalnya orang lain suruh jaga gak tahu dia siapa tapi kalau kita warga sendiri oh iya anaknya Pak ini oh Bapak ini kalau ada orang lain kita gak kenal tuh kita tegur ya seperti itu karena bukan wilayah dia tapi kalau wilayah kita jaga kita tahu semuanya jadi saya berharap melalui Pak RW dan jajarannya partisipasinya masyarakatnya juga nanti ikut sistem keamanan lingkungan karena itu yang paling cipu saya sampaikan ya kemarin Alhamdulillah ya karena adanya sistem keamanan lingkungan ya melalui RKDM ya melalui parasensi ya masetel kita ikut semua ya keliling jadi kita pihak kelurahan setiap Jumat dan setiap hari satu kita keliling dari RW 1 sampai RW 10 memantau biskir poskonya dari jam 10 sampai jam 3 pagi kita pantau ya nah kemarin Alhamdulillah dengan adanya kegiatan itu 30 anak kemarin ya ya ingin melakukan aksi seperti itu ya membuat ketahuan sama kita ya didapat barangnya celuris buah buji di ukuran semeteran semeter setengah ada ada di kantor saya setiap golok ya tafel ya seperti itu jadi karena kita melakukan sistem keamanan lingkungan itu beberapa kali mereka ingin melakukan selalu tidak terjadi karena sudah ketahuan dulu sama kita dengan FKDN dengan Pak RW sudah ketahuan kemarin dimangis ya kemarin kan di Teranjana tuh anak-anak itu kemarin lagi dimangis ya di Jalan Sardok ya seperti itu ya jadi itu yang paling utama ya karena kita ingin merubah image yang tadinya keurangan dari Selatan juga yang kekantauan ya orang masyarakat yang takut pun semua gimana gak takut pun ya tahun 2017 kemarin PBB kita memenuhi target 103,9% ya paling tertinggi sekecamatan tebal setelah itu menengah lalu berarti kan masyarakat yang takut pun ya jangka timpah suratuk kita juga memenuhi target 180 berarti 103 juga ya ya terbesar juga sekecamatan tebal berarti itu masyarakat yang takut pun kasus DVD kita kemarin paling rendah ya sekecamatan tebal ya jadi image yang itu harus kita ubah jadi saya yakin juga masyarakatnya melalui Pak Heroi dan PRT-nya pop up ya kenapa bisa pop up karena hal yang seperti itu bisa terjadi ya pengumpulan KMP juga ya kita juga dapat ya laksanakan dengan baik gitu hal yang seperti itu hal yang bisa pop up dan bisa menjaga lindungan siapa lurah kalau lurah sendiri ya RKDM 7 orang 1 PP 7 ya masyarakat lah ya di bawah-bawah Pak Heroi dan PRT dan PRNK-nya ya jadi saya berharap kerjasamanya bukan buat saya bukan buat Pak Heroi Pak Heroi dan PRNK-nya tapi buat masyarakat RW 06 betul atau betul? betul ya kalau saya bilang salah nanti ada ngomong salah nanti saya bilang betul atau betul ya jadi seperti itu jadi saya berharap sama Ibu-Ibu ataupun Bapak-Bapak yang seperti ini kita galakkan sisi peramanan lingkungan di dalam lingkungan sendiri yaitu DRW makhluk selanjutnya yang ketiga saya sampaikan nanti saya akan merekodkan Pak Heroi Pak Heroi WC LNK AKDN para warga kader karena bulan April ke depan nanti itu dari pihak provinsi akan mengadakan lomba-lomba lomba-lomba 10 program PKK jadi PKK harus diaksikan lagi itu perintah dari pimpinan yang di atas jadi supaya di bawah itu bergairah kalau tidak ada lomba-lomba kan sepi saja tapi kalau ada lomba ada yang dilakukan untuk bulan RW 06 ini mendapat lomba nanti UP 2K jadi nanti sama-sama kita bekerjasama saling masuk saling mengisi supaya wilayah kita ini bisa menjadi berkomba di wilayah yang lain seperti ini selanjutnya saya sampaikan juga tanggal 31 ada yang bawa dari Pak Gubernur bahwa tanggal 31 informasinya ini akan menjadi gerakna total ya gerakna bulan total mulai dari pukul 19 sihat-sihat sampai pukul 21 sekian-sihat puncaknya 22 jam 22 sekian-sihat jadi saya berlarang di bawah tersebut kepada warga untuk melaksanakan sholat berkata jadi pada waktu pukul 19 itu melakukan sholat berkata bagian beragama islam tapi kalau mulai beragama selain islam silakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang apa seperti itu yang paling utama memang kalau ada bencana ya kita harus tinggal ya kalau ada hujan besar jangan takut kalau ada hujan besar ya istighfad sholat ya berokaan ya selamat ini kalau hujan besar takut buat di video ini jangan ya kalau bisa ya sholat ya kalau ada terakhir itu ya sholatnya udah jelasin sesuai dengan Tuhan kapan ya jadi hal-hal seperti itu harus kita kembangkan ya jangan sampai kita diamkan saja terus juga saya sampaikan besok ya al-tihar bagi yang terkenal silakan adil ya ada sholat subuh berjamaah ya eh deklarasi sholat subuh berjamaah selanjutnya ya akan dilaksanakan di Mejid al-tihar ya hari jumpa Jumat Palem ini mulai dari Jumat Palem ini ada itikah ya nanti Ustaz Siapa namanya Ali Jebele dia akan memberikannya ya sampai dengan pukul jam 2 nanti jam 2 sampai dengan pukul 4 sebelum subuh nanti apa sholat ya segala macam dikipin Ustaz Siapa nanti subuh sholat berjamaah lalu nanti kita ada konsumsi kalau kasar masih kekuri apa-apa ya kita akan nolak ya jadi detarasi nanti akan dihadiri oleh Pak Wakil Pugnul ya jadi saya berharap pada sumber SMP RW ataupun warga yang ingin hadir silahkan ya kami dari pihak dolar muntah ya di Mesjid Apihal ya terus juga ada program dari pemerintah ya yang namanya Blostop ya Tenggup 135 yang diinformasikan oleh Pak Gubernur jadi Pak Gubernur gak pengen masyarakatnya itu ya ada permasalahan langsung lapor ke Pak Gubernur kejauhan ibu dari sini kebalik kota jauh kalau kebalik kota baru ketemu kalau ketemu Gubernur dua hari lagi baru balik lagi seperti itu jadi pekuk 135 itu memakas jadi apabila ada permasalahan SMPK ya melalui Blostop yang ada di kecamatan dia buka hari Sabtu ya dari jam 8 sampai jam 11 dan kami pun di Pak RW dan Pak LMK ya memberikan jadwal ya memberikan jadwal untuk kegiatan itu misalnya hari Sabtu ini RW1 Sabtu depannya lagi RW2 Sabtu depannya lagi RW3 beserta LMKnya seperti itu sampaikan aspirasi yang ada di masyarakat ya misalnya butuh pohon pohon di topik salur lagi bersihin ya KTP belum jadi ada yang sakit jopo butuh bantuan apa sampaikan ya misalnya nanti melalui program Blostop itu harus ditindaklanjuti karena itu merupakan KPI ya KPI-nya daripada Pak Wali Kota Pak Camat Pak Lurang jadi itu harus ditindaklanjuti jadi ada matrixnya berapa lakuan berapa yang sudah ditindaklanjuti berapa yang belum itu merupakan KPI-nya jadi kinerjanya dilihat dari situ jadi saya berlaku pada Pak Lurang Pak Lurang Pak Lurang Pak Lurang Pak Lurang Pak Lurang jangan raku-ragu walaupun belum jadwal sekarang misalnya jadwal Rp6 eh Rp5 Rp6 minggu besok tapi Rp6 ada kemasalahan datang aja ke situ hari 1 gak ada masalah wakilnya juga kami terbuka semuanya ya berapa juga ya pemerintah akan menilai karena menggunakan agaran pendapatan belajar dena ya akan menilai kinerja daripada Jumanti posyandu ya terus PPSU ya terus keamanan lingkungan berarti RKDN RT RW LMK-nya ya itu nanti ada kuisener ya tanggapan masyarakat seperti apa ya nanti itu akan ada penilaian dari masyarakat dan itu merupakan KPI sekalian lagi kinerja daripada aparat wali kota pecahatan kelurahan berserta jajarannya di bawahnya jadi kedepan nanti baik data Pak jadi saya berharap sama ibu-ibu kader ya inilah pemerintah ya jadi kalau gak ada pemerintah kosong gak ada yang bisa diperbuat tapi dengan adanya pemerintah pemerintah itu siapa ya wali kota kebunur wali kota camat kelurah dengan penjarinnya di bawah Pak RW Pak RT BRT LMK SKDF Bos Yardu ya Jumanti ya apa lagi KPSU ya apa lagi KDF dan semuanya ya di bawah naungan pemerintah itu disebutnya pemerintah itu harus bergerak semua makanya ke depan di bulan April akan diadakan berlomba supaya di bawah itu bergairah ya kalau sudah bergairah di bawah insya Allah yang disampaikan lomba kucuk misi-misinya ya bahagia apa maju potanya bahagia warganya itu bakal tercapai ya masih banyak hal yang saya sampaikan tetapi saya ucapkan terima kasih kepada terima kasih dari 9 RW ya sudah 7 RW eh 7 NT ya 8 NT 9 NT 9 NT tinggal 7 NT yang sudah melaksanakan pembuatan lapi terhadap merenang merenang berarti tinggal 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 lagi ya tolong yang tinggal lagi segera dikejok ya dilakukan untuk pembuatan itu terus juga nanti ada caranya jangan tutup airnya itu kalau dengan tutup airnya sama harus jauh ke bawah kan supaya nyamuk masuk dia gak bisa keluar airnya mati kalau sama tutupnya begini nyamuk masuk bisa keluar lagi karena gak kejebak ya seperti itu dan juga yang sama air yang kandang pakai gula terus pakai yang lagi-lagi itu masuk cuma itu nyamuk jangan terlalu dekat harus jauh kedua itu harus diganti berapa hari sekali karena kalau nanti ganti bau semut cicak masuk apa aja coa masuk tapi mati kan karena itu rancun jadi saya berharap itu diganti 3 hari sekali atau 4 hari sekali ganti nanti baru lagi seperti itu tapi binatang apapun disitu kalau masuk pasti nanti karena itu rancun daripada ibu nanti nyamuk apa segala macamnya yang kena lebih baik dia masuk disitu makanya dibesihkan setiap berapa hari sekali bagus ya jadi kalau dipuat aja dijemgin aja tak akan permanfaat dibuat tapi dikontrol jangan dijemgin aja udah sepulang itu yang namanya lagi sampai bulannya nanti-nanti bau bau nyamuk juga mau masuk jadi males 3 hari sekali nanti memang butuh yang namanya kesabaran tadi jadi jadi seperti itu jadi saya berharap kepada warga Rp06 khususnya jangan pernah kosong-kosong kalau ingin saya sampaikan semua program perintah banyak bisa lebih daripada satu hari saya mau seperti ini cuman saya sampaikan sedikit aja yang benar-benar ujian yang menyentuh nanti tinggal ibu kembangkan lagi kalau ada informasi apa sampaikan ke pihak pelurahan atau Tugus Kesman atau Pak LW dan Pak LNK jadi seperti itu ibu-ibu datang ke lapangan saya berharap jangan hanya datang aja tapi ibu-ibu harus jeli jeli itu bukan hanya melihat jelitikannya jeli terhadap lingkungan yang tadi disampaikan gue Henti kalau memang ada warganya yang gak mampu laporkan kemarin di RW2 saya bilang kadang-kadang jumatiknya ada yang tidurnya di atas kakek-kakek udah jompo udah gak bisa kemana-mana tetap belakangan mental nah itu gak dilaporin kalau dilaporin kita kan kita bisa bekerjasama ke sudi sosial apa yang mau ditaruh di parti apa yang mau dikasih bantuan apa segala paceng nah itu kan seperti itu jadi jangan cuek lingkungan juga bersedia kalau ada sakit kasih kabar suruh ke puskesmas saya kalau kalau ada PPSU saya sakit saya bawel suruh ke puskesmas kamu ke puskesmas sampai dengan ada orang tuanya PPSU sakit saya pun bawel akhirnya Pak Eko dengan dokter yang datang ke rumah orang tua PPSU kenapa sakit orang tua sepas yaudah suruh ke puskesmas siapa akhirnya dokternya saya suruh ke sana jadi seperti itu gak ada salahnya karena program pemerintah itu pada dasarnya ingin bersinjatakan masyarakatnya bukan menyusahkan masyarakatnya ke depan juga ada program corona masalah corona panjang kalau diteritakan saya sampai saya bilang gak bakal bisa habis satu hari karena sudah pukul 10 ya 9.58 pada intinya saya sebagai piaturan banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada warga khususnya ya RW06 umumnya peluruhan mahal selatan ya yang sudah bisa bekerjasama dengan program pemerintah melalui pajak ya kita mencapai target JIS mencapai target ya PMP juga kita sudah memasangkan ya Musreba kita sudah memasangkan dengan baik ya Siskabnik sudah memasangkan dengan baik ya kamaran lingkungannya ya terus juga kebersihannya ya sudah terlihat dengan baik jadi saya berharap terus dipertahankan dijaga kesehatannya ibu-ibu bapak-bapaknya sekarang musim pacarubah ya hujan panas hujan panas dan dijaga kebersihan lingkungannya ya karena hanya kita dan disampingkan dan kebersihan itu sebagian daripada itu dihidangkan di acara dengan apapun mungkin itu bisa saya sampaikan sekali saya ucapkan terima kasih disini Semoga di mangalai selatan ini tidak ada lagi jentik, tidak ada lagi enak, debi ataupun yang terkaitan dengan itu. Apapun itu, semoga Allah SWT meridui dan memberikan kekuatan kepada kita semua agar tak berdui kepada warganya. Baiklah, marilah untuk yang beragama Islam kita membaca Masyarakat wa Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.